Jadi saudara, kalau anda ingin lihat karya-karya besar Tuhan di dalam hidupmu, mulailah yang paling utama menata kehidupan doamu. Karya besar apakah yang Tuhan ingin agar kita doakan sekarang? Anda doakan sekarang. Hana tidak sangka-sangka bahwa anaknya nanti pada akhirnya bisa menjadi hamba Tuhan, bisa menjadi pelayan. Dari rahim Hana pada akhirnya dia bisa mengandung bukan seorang penjahat, bukan seorang teroris, bukan seorang pembunuh. Melainkan rahim Hana pada akhirnya diberkati oleh Tuhan dan dia bisa mengandung seorang pelayan Tuhan. Dan kita kenal bersama-sama, yaitu Samuel. Sebuah karya besar dimulai dari kehidupan doa. Hana memulai itu dengan berdoa, dengan berseru kepada Tuhan. Bukan sesuatu yang simsalabim langsung jadi, serta merta semuanya langsung jadi. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bapak di surga peduli akan kehidupan anak-anaknya. Dan Bapak di surga menghendaki, kita berdoa untuk berbagai kebutuhan kita. Ini penting kita semua sadari, mengerti dan memahaminya, Bapak Ibu Saudara. Artinya bahwa sebelum mengalami pertolongan kuasa Tuhan, maka marilah kita menata terlebih dahulu kehidupan doa kita. Tema kita adalah doa yang dijawab. Doa yang dijawab itu seperti apa? Nanti kita lihat sama-sama penjelasannya. Nah perhatikan, bagaimana Allah menunjukkan perhatiannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dari kisah anak ini, kita akan lihat bersama-sama. Dari ayat demi ayat, berikut ini Bapak Ibu Saudara. Ada pelajaran penting tentang sifat-sifat Allah, di mana Allah menaruh belas kasihan kepada anak-anaknya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah menunjukkan perhatiannya kepada kita. Nah, ayat-ayat berikut ini memberikan pelajaran penting tentang sifat-sifat Allah yang menaruh belas kasihan kepada anak-anaknya. Dan kita akan bahas dari kisah Hana ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita melihat pergumulan yang dialami oleh Hana. Terdapat di dalam 1 Samuel, pasal 1, Bapak Ibu bisa melihat ayat 4 sampai ayatnya yang ke 10B. Ini pertama yang kita bahas. Hana tertekan oleh kemandulannya. Saudara, wanita yang mandul pada zaman itu betul-betul. Kalau zaman sekarang kan, orang masih bisa dengan segala upaya. Teknologi medis kita ini semakin canggih. Ada orang bisa berupaya untuk dapatkan bayi tabung pada zaman itu. Mau di mana? Tidak ada jalan lain. Ketika menghadapi kemandulan, betul-betul Hana mengalami tekanan. Dan tekanan-tekanan seperti apa yang dialami oleh Hana akibat kemandulannya. Mari kita lihat dari 1 Samuel, pasal 1, ayat yang ke-5. Dari ayat yang ke-4. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Dan meskipun ia mengasihi Ana, ia memberi kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara perhatikan, ketika Elkanah akan memberikan persembahan, kita lihat. Hana mengalami perkakuan yang tidak adil dari suaminya. Ini yang membuat Hana betul-betul tertekan. Di mana pada hari dipersembahkan, mempersembahkan korban, Elkanah walaupun mengasihi Hana, ia hanya memberikan kepada Hana satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ini sebagai perhatian Elkanah kepada Hana ini, berkurang. Berbeda dengan Penina istri mudanya. Di mana Penina istri mudanya ya, diberikan kepada, mempersembahkan korban, persembahan diberikannya kepada Penina istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Tetapi begitu sampai kepada Hana, istri pertama ini saudara. Kasihnya mulai berkurang. Dia diberikan satu bagian, dan Alkitab mencatat sebab apa? Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Artinya bahwa, Hana mengalami suatu perlakuan tidak adil dari suaminya. Kemudian apa lagi? Bagian pertama, Hana tertekan oleh kemandulan karena apa? Saudara perhatikan, di bagian yang kedua karena apa? Selain diperlakukan tidak adil oleh suaminya, yang kedua, ia sering dihina oleh madunya. Perhatikan ayat yang ke-6. Dari 1 Samuel pasal 1, ayat 6 berkata, Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara, Hana betul-betul dia mengalami tertekanan, tertekan secara batin. Suaminya memberi kasih sudah bagi dua, terhadap penina dan anak-anaknya, istri mudanya. Sedangkan Hana istri tuanya ini tidak diperhatikan. Mendapatkan kasih yang tidak adil. Kemudian apa yang dialami? Bahwa penina madunya ini, penina istri yang kedua ini, menghina. Dia menghina Hana dari waktu ke waktu. Bahkan di ayat ke-7 berkata, demikian terjadi dari tahun ke tahun. Saudara, perhatikan. Hinaan dari penina ini, hinaan dari istri muda Elkana ini, bukan datang satu-dua hari. Bukan datang satu-dua minggu, bukan datang satu-dua bulan. Alkitab bercatat, bertahun-tahun, betapa sakit hatinya Hana, akibat kemandulannya. Masuk kamar, mungkin masuk dapur, ketemu ini penina, dia sindir, perempuan mandul. Dia mungkin pas mau duduk di teras rumah mungkin, ketemu dia, perempuan mandul. Dihina dan Alkitab berkata, ini dari tahun ke tahun. Saya percaya bahwa Hana ini memiliki kesabaran dan penguasaan diri yang luar biasa. Kalau kena orang lain, ini bahaya, saudara. Karena ada berita kan, saudara. Gara-gara sering dikatakan gendut saja, saudara. Akhirnya ada orang yang bunuh temannya. Gara-gara dibilang gendut saja. Belum sampai satu tahun, mungkin belum satu bulan. Gara-gara sering disebut gendut. Tapi Alkitab mencatat, Hana mengalami penghinaan dari penina ini. Dari tahun ke tahun. Berarti apa? Hana ini punya penguasaan diri luar biasa ya. Penguasaan diri, dia mampu mengendalikan diri dengan luar biasa. Nah. Tetapi saudara lihat, setelah bertahun-tahun mengalami hinaan. Mengalami hujatan dari madunya si penina ini. Maka jujur, Hana juga mengalami tekanan. Karena ini dari tahun ke tahun. Coba satu dua minggu baik. Dari tahun ke tahun. Dikatakan ia mengalami tekanan dan depresi. Di ayat yang ketujuh dikatakan. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, penina menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara lihat. Ini istri muda. Dia hina sampai betul-betul stres, depresi, mengalami tekanan batin. Sampai Hana berpikir untuk mungkin lebih baik mati saja. Karena apa? Dia sudah tidak mau makan. Karena hinaan yang ada. Dan perhatikan. Di ayat yang ke-6. Ayat 5 dan ayat yang ke-6 dikatakan bahwa. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Di ayat ke-5 berkata. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Hana mengalami tekanan. Karena yang tutup kandungannya ini adalah Tuhan. Ia tidak memiliki anak karena Tuhan yang menutupi kandungannya. Perhatikan. Ala mempunyai rencana yang indah untuk memulai peristiwa ini. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-6 kita lihat bersama-sama. Bahwa Hana mandul itu karena kehendak Tuhan. Tuhanlah yang menutup kandungannya. Artinya. Bahwa ketika Hana mengalami kemandulan ini. Walaupun mungkin dia mengalami banyak tekanan dan pergumulan. Percayalah. Ini juga ada di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Makanya Alkitab berkata bahwa Tuhan mengatur nasib malang dan nasib mujur. Tuhan atur segala sesuatu. Artinya bahwa hidup kita ini bukan hanya yang mau enak-enak saja. Ayub pernah marah tegur istrinya. Karena istrinya suruh Ayub mengutuki Tuhan. Akibat apa? Tekanan yang datang bertubi-tubi. Cobaan yang datang bertubi-tubi. Istri Ayub tidak kuat. Sehingga dia berkata. Kutuki saja Tuhanmu. Kemudian Ayub berkata kepada istri. Kamu berbicara seperti perempuan gila. Masakan engkau mau yang baik saja daripada Tuhan. Tetapi ketika peristiwa buruk terjadi. Ayub memiliki pemahaman. Semuanya itu juga di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Saudara lihat. Dari ayat inilah. Mengajarkan kepada kita. Bahwa setiap tantangan pergumunan apapun yang kita hadapi hari ini. Semua ada di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Bahkan ketika. Hana sedang mandul pun. Itu semua. Ada di dalam kendali Tuhan. Karena Alkitab mencatat. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi tekanan yang dialami oleh Hana. Pertama. Mendapatkan kasih sayang yang sudah berbeda dari suaminya. Suaminya lebih memperhatikan istri mudanya. Karena memberikan keturunan. Kemudian tekanan yang kedua. Hana tiap hari. Dia dihina oleh penina. Dan Alkitab mencatat bukan satu dua hari. Bertahun-tahun. Itu yang membuat dia menangis. Membuat dia stres. Sampai dia tidak mau makan. Dan yang ketiga. Hana mandul. Karena Tuhan yang mengaturnya. Terima kasih.